Pemirsa mencegah peristiwa pil zombie terulang, Dinas Kesehatan Kota Kendari membentuk Satgas Khusus untuk mencegah dan mengawasi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Mereka akan memberikan penyuluan kepada masyarakat mengingatkan bahaya obat terlarang. Sebanyak 70 orang terdata menjadi korban dari penyalahgunaan pil PCC di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peredaran dan penyalahgunaan pil ini pun diduga sudah terjadi sejak lama. Dinas Kesehatan Kota Kendari telah membentuk tim khusus untuk mencegah peredaran pil ini. Tidak hanya itu, kegiatan penyuluan terhadap masyarakat Kota Kendari tentang betapa berbahayanya peredaran pil-pil atau obat-obatan ilegal juga akan dilakukan agar hal serupa tidak kembali terjadi. Untuk Dinas Kesehatan sendiri, karena kami lebih mewaspadai sarana-sarana penjualan obatnya. Kemudian yang pertama. Yang kedua, kami juga lebih teliti lagi, lebih memeriksa secara teliti isin-isin, baik isin dokter-dokter gigi, perawat bidan apotiker, dan seterusnya. Juga sarana penjualan obat apotik. Kemudian kami untuk saat ini, kami lebih memfokuskan, memberikan porsi yang lebih banyak untuk tindakan-tindakan promotif preventif.